Perayawan Lembah Wilis Jilid 19 Dasar bodoh Suminten melepaskan diri daripada pelukan. Lupakah engkau betapa engkau menelanjangi jurutaman eh, mengapa ceroboh? Bukankah perbuatan itu menunjukkan kecerdikanku, sesuai dengan siasatmu yang amat sempurna memang benar, akan tetapi baju jurutaman itu berlubang dan berdarah bekas tusukanmu. Pangeran Kukutan masih tidak mengerti dan memandang kekasihnya dengan meta penuh pertanyaan. Habis, mengapa-mengapa? Benar-benar kau tidak mengerti. Kalau kau bermain cinta dan bertelanjang bulat ketika kau menusuknya, bagaimana pakaiannya dapat berlubang dan berdarah? Kalau kau menusuknya dalam keadaan berpakaian, mengapa pakaiannya terlepas semua dan ia telanjang? Perbuatanmu itu dapat membuka rahasia kita, seolah-olah pakaian berlubang dan berdarah si jurutaman itu dapat bercerita bahwa si jurutaman itu kau tusuk lebih dulu, baru kemudian ditelanjangi. Kau kira kipatih orang bodoh? Dia telah mencari-cari bekas pakaian si jurutaman itu seketika pucat wajah pangeran Kukutan. Suaranya gemetar ketika ia bertanya, lalu, bagaimana tanda tanya? Di mana, eh, pakaian itu suminten tersenyum, lalu melangkah dan duduk di atas pembaringan, memasukkan kedua kakinya di dalam tempayan berisi air bunga mawar untuk mencuci kakinya. Kemudian ia mengangkat mukanya memandang pangeran itu dan berkata, Kalau tidak ada aku, sekarang engkau tentu telah digantung. Untung aku melihat kebodohanmu itu dan sudah ku suruh singkirkan pakaian itu oleh embanku, pangeran Kukutan yang sudah merangkul pundak itu, melangkah mundur dengan senyum di kulum. Sudah biasa ia menyanjung dan menjilat untuk menyenangkan hati kekasihnya ini. Apalagi sekarang, ia anggap bahwa kekasihnya telah menyelamatkan nyawanya. Tanpa sangsi lagi ia menjatuhkan diri berlutut di depan kaki suminten. Pangeran, benar-benarkah engkau berterima kasih kepada ku bahwa aku telah menolong dan menyelamatkan nyawamu demi para dewata di Suralaya, Adinda Suminten. Aku bersyukur dan berterima kasih sekali, juga makin mencintamu dengan seluruh juara gaku, engkau mau melakukan apa saja yang ku minta siap sedia. Kalau begitu, aku ingin melihat kesetiaanmu, pangeran Kukutan. Kau minumlah air mawar bekas kakiku, pangeran Kukutan mengangkat muka memandang. Melihat betapa mulut itu tersenyum manis dan matu itu memandang penuh berahi, ia tertawa, lalu menunduk, mengangkat tempayan berisi air mawar bekas pencuci kaki suminten, mendekatkan ke mulutnya dan, ia minum beberapa teguk air itu. Ah ah, segar sekali pangeran Kukutan menaruh tempayan di atas lantai. Melihat suminten tertawa girang, ia pun tertawa dan merangkul pinggang, menyembunyikan mukanya di atas pangkuan wanita itu. Sejenak suminten dam saja, berdongak merampkan mata, kedua tangan menjambak rambut kepala di atas pangkuannya, kemudian perlahan ia mendorong pangeran itu mundur. Cukup, pangeran. Malam ini kita tidak boleh tanda seru tapi, tapi, mengapa tanda tanya pangeran Kukutan terkejut? Minum air bekas cucian kaki masih ringan, akan tetapi kalau wanita ini menolak cintanya, benar-benar hal ini amat berat baginya. Kita harus hati-hati. Bukan hanya sekarmadu musuh kita. Masih banyak tugas menanti. Kesenangan dapat kita lakukan segala waktu dan masih panjang bagi kita. Pangeran, mulai sekarang kita atur rencana menyusun kekuatan mengumpulkan sekutu yang boleh dipercaya, melenyapkan musuh-musuh yang berada di istana dan di luar istana. Ada pun tentang pertemuan kita, hem, mulai sekarang, akulah yang akan menentukan waktu dan saatnya. Jangan sekali-kali kau berani datang menemuiku kalau tidak ku panggil. Mengerti kekecewaan besar yang tadinya membayang di wajah pangeran itu, perlahan-lahan lenyap, terganti oleh kesungguhan dan pengertian. Pangeran itu mengangguk-angguk dan berkata lirih, aku mengerti, dia jeng. Memang seharusnya aku mentaati segala perintahmu, karena kaulah yang mempunyai kecerdikan luar biasa, nah, kalau begitu, pergilah sekarang juga. Siapa tahu kipatih selalu memasang met-meta. Aku akan mengganti semua mban menjadi orang-orang yang tunduk kepadaku, pangeran kukutan bangkit berdiri, mendekati hendak merangkul dan mencium seperti yang ia selalu lakukan di saat mereka hendak berpisah. Akan titik tetapi Suminten juga bangkit berdiri dan mendorong dengan kedua tangan. Jangan hanya cium perpisahan, dia jeng. Itu pun harus aku yang menentukan sejenak seng pangeran meragu, lalu menunduk dan mengangguk, membalikan diri dan melangkah keluar ke arah pintu pondok. Pangeran. Panggilan lirih itu membuat ia berhenti dan membalikan tubuh. Suminten menggapai dan ia melangkah maju mendekat. Nah, berilah cium perpisahan itu, kata Suminten sambil tertawa dan mengangkat mukanya. Bagaikan kucing kelaparan pangeran kukutan meraih, merangkul dan mencium mulut yang masih tertawa itu, penuh cinta kasih dan berahi. Suminten mendorongnya perlahan dan menjauhkan muka. Cukuplah, ingat, masih banyak waktu bagi kita. Nah, pergilah, pangeran, pangeran kukutan memandang sejenak, tersenyum penuh kasih sayang dan terima kasih, lalu pergi keluar dari pondok memasuki taman gelap. Suminten yang ditinggal seorang diri di atas pembaringan di pondok, meramkan matanya dan tertawa. Ia mengepal tangan kanannya dan merasa seolah-olah pangeran kukutan berada di dalam kepalan tangannya itu. Ia telah menguasai pangeran itu seluruhnya, dan ia puas. Bahkan dalam hal cinta sekalipun ia yang berkuasa dan pangeran itu hanya seperti seekor anjing penjaga yang akan datang apabila ia mencetikkan jari tangannya. Demikianlah, makin lama, secara teratur dan pandai sekali, Suminten makin menaik derajatnya di dalam istana, makin dalam seng Prabu tenggelam ke dalam pelukan dan makin mabuk dalam belayannya. Tidak hanya memabukkan seng Prabu sehingga raja tua itu tunduk kepadanya, juga wanita cerdik ini mulailah memperluas pengaruh dan kekuasaannya sehingga seringkali seng Prabu merundingkan soal-soal pemerintahan dengan selir terkasih ini dan tidak jarang seng Prabu mengambil keputusan berdasarkan nasihat Suminten. Tahun demi tahun lewat dan kekuasaan Suminten makin terasa oleh semua keluarga istana. Diam-diam Ki Patih Broto menggala menjadi cemas sekali. Bersama beberapa orang punggawa tinggi lainnya, Ki Patih Broto menggala seringkali mengadakan perundingan dan diam-diam mereka ini menyusun kekuatan ketiga untuk menandingi pengaruh Suminten yang mereka anggap meracuni kerajaan jenggala. Akan tetapi, Ki Patih dan para punggawa tinggi tidak berani secara terang-terangan menentang Suminten karena mereka semua mengerti betapa besar cinta kasih seng Prabu kepada selir termuda ini yang makin lama makin mempengaruhi junjungan mereka. Suminten sendiri secara cerdik sekali juga tidak memperlihatkan permusuhan, bahkan di luarnya ia bersikap amat manis dan baik terhadap mereka, namun secara diam-diam Suminten dibantu oleh pangeran kukutan memperluas kekuasaannya dan memperbesar persekutuannya dengan para punggawa muda yang merasa tidak puas dengan kedudukan mereka. Makin lama makin menjalarlah pengaruh dan kekuasaan Suminten di kerajaan jenggala, dan makin tunduklah seng Prabu yang sudah tua itu sehingga dalam waktu lima tahun, dapat dikatakan bahwa segala keputusan perkara pemerintahan yang keluar dari mulut seng Prabu adalah keputusan berdasar kehendak Suminten. OO 0DW 0O kita tinggalkan dulu Suminten, wanita muda cantik jelita yang berasal dari dusun namun berkat kecerdikan dan ambisinya telah mencapai kedudukan tinggi, lebih tinggi dari seng Permaisuri sendiri itu. Lebih baik kita menengok dan mengikuti pengalaman Endang Pati Broto yang sudah terlalu lama kita tinggalkan. Seperti telah diceritakan di bagian depan, yaitu kurang lebih lima tahun yang lalu, Endang Pati Broto mengajak Setia Ningsih adik kandungnya pergi secara diam-diam meninggalkan selop nangkep. Ia pergi membawa hati yang perih, seperti disayat-sayat pisau rasanya, betapapun ia menguatkan hati, air matanya bercucuran terus kalau ia teringat akan adik pati tejolak sono, suaminya yang amat dikasihinya. Tadinya ia amat berbahagia, belum pernah selama hidupnya ia merasa sebahagia ketika ia pergi menyusul suaminya itu ke selop nangkep. Ia dahulu pernah bahagia menjadi istri pangeran Panji Rawit, namun tidak seperti ketika menjadi istri tejolak sono, karena hal itu berarti bahwa ia telah menemukan cinta kasihnya kembali, cinta kasih yang ditanamnya semenjak ia masih remaja dahulu. Mendiang pangeran Panji Rawit hanya merupakan tempat pelarian, hanya merupakan obat penawar yang menyejukkan hati. Akan tetapi, bertemu dan menjadi istri tejolak sono berarti terpenuhi segala keinginannya sehingga ia dapat menumpahkan semua kasih sayangnya kepada pria idaman hatinya itu. Apalagi ketika ia mendapat kenyataan bahwa ia telah mengandung cinta kasihnya terhadap tejolak sono makin kuat berakar di dalam hatinya. Akan tetapi, dia harus meninggalkan kebahagiaan itu, harus meninggalkan tejolak sono, tidak ingin menyaksikan pria terkasih itu menderita sengsara. Dan ia maklum setelah mendengar percakapan antara suaminya dan Ayu Chandra, bahwa kalau dia tetap tinggal di selop nangkep sebagai istri muda, akan timbul hal-hal yang tidak baik antara dia dan Ayu Chandra, dan akhirnya akan menyeret tejolak sono ke dalam lembah kedukaan. Selain itu ia pun tidak mau lagi mengulang perbuatannya yang dahulu, ia sudah terlalu banyak mendatangkan kesengsaraan kepada Ayu Chandra. Dan terutama sekali, ia tidak sulit berebut cinta dengan wanita lain. Betapapun hancur hatinya, ia lebih baik pergi, bahkan lebih baik mati daripada memperebutkan cinta yang dianggapnya merupakan hal yang amat memalukan. Mereka berdua, Endang Pati Broto dan Setia Ningsih, terus melakukan perjalanan tanpa tujuan ke timur. Di sepanjang jalan, Endang Pati Broto menangis sedih, dan Setia Ningsih selalu berusaha menghibur Ayundanya dengan ucapan-ucapan halus dan tenang. Sungguh mengherankan sekali kalau diingat betapa dahulu Endang Pati Broto adalah seorang wanita yang pantang tangis, wanita yang sakti mandraguna, yang keras hati melebih baja, kini menjadi wanita cengeng yang menangis sepanjang jalan. Memang, betapapun juga, dia tetap wanita dan sekali tersentuh dan terbangkit cinta kasihnya, ia akan menjadi seorang yang perasa sekali. Lebih aneh lagi kalau dilihat betapa Setia Ningsih, gadis cilik yang baru berusia 11 tahun itu, bersikap tenang dan seperti seorang dewasa saja, selalu menghibur Endang Pati Broto. Seringkali, apabila Endang Pati Broto teringat akan pengalamannya berkasih mesra dengan Tejolaksono, ia tidak dapat menahan diri dan menangis sesenggutkan, menjatuhkan diri di pinggir jalan tak dapat melanjutkan langkah kakinya. Dan pada saat seperti itu, Setia Ningsih yang segera memeluknya, merangkul dan menciuminya, dan berbisik-bisik menghibur, membesarkan hati, seperti seorang ibu menghibur anaknya yang ruwel kalaupun ada kalanya Setia Ningsih sebagai seorang anak perempuan tak dapat menahan karena terharu melihat Ayundanya menangis seperti itu sehingga air matanya sendiri runtuh, dia cepat-cepat mengusap air matanya dan menekan hatinya, berkeras menyembunyikan tangisnya agar Ayundanya tidak menjadi makin berduka. Sudahlah, Ayunda Endang Pati Broto, perlu apa Ayunda menangisi terus hal yang telah lewat? Bukankah lebih baik kalau kita melihat ke depan, ke masa depan yang lebih gemilang? Kalau Ayunda tidak dapat melupakan masa lalu, baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan sambil bercakap-cakap tentang masa lalu. Aku ingin sekali mendengarkan semua kisah Ayunda yang pasti akan menarik sekali, kalau sudah dihibur oleh adik kandungnya, Endang Pati Broto menekan hati dan perasaannya yang hancur, kagum menyaksikan sikap adiknya yang masih kecil namun tenang dan berpemandangan luas seperti orang tua inilah pun agak terhibur dan berceritalah ia kepada adiknya sambil melanjutkan perjalanan. Karena sikap Setia Ningsih seperti seorang tua, Lukpala Hendang Pati Broto bahwa adiknya ini baru berusia 11 tahun, ia bercerita seperti kepada orang dewasa saja, dan ia menceritakan semua pengalamannya tanpa tedeng aling-aling lagi, diceritakan semua kepada Setia Ningsih. Tentang pengalamannya dahulu, tentang pertentangannya dengan Joko Wandiro, dan Ayu Chandra, kemudian betapa hampir ia membunuh diri karena terpencil dibenci semua orang dan dihibur oleh Pangeran Panjirawit yang menjadi suaminya selama 10 tahun, kemudian diceritakan semua pengalaman akhir-akhir ini, tentang kematian suaminya dan tentang pertemuannya dengan Adipati Tejolaksono di Belambangan, pengalaman mereka di dalam sumur yang membuat mereka menjadi suami istri dan seterusnya. Setia Ningsih mendengarkan semua penuturan Ayundanya dengan hati penuh keharuan. Akan tetapi, anak ini memang mempunyai pembawaan sikap tenang, pendiam, luas pandangan, hati-hati dan angkuh, tinggi hati namun berdasarkan jiwa satriala dapat memaklumi keadaan Ayundanya, dapat merasakan kedukaan yang menimpa diri Ayundanya, namun juga di dalam hati ia merasa heran terhadap diri Ayundanya ini. Mengapa Ayundanya ini sikap dan wataknya berubah-ubah seperti keadaan Laut Selatan? Ia menganggap watak Ayundanya ini kurang tenang, sehingga mudah terguncang, mudah dipengaruhi keadaan yang menimpa diri. Namun, ia merasa amat prihatin dan kasihan kepada Ayundanya sehingga mempertebal rasa kasihnya terhadap saudara kandungnya ini. Setelah melakukan perjalanan turun gunung dan masuk keluar hutan sampai berhari-hari, pada suatu pagi hari yang cerah kedua orang wanita kakak beradik ini tiba di Gunung Wilis. Mereka mendaki lareng Wilis yang sunyi itu dan keduanya merasa heran mengapa gunung ini begitu sunyi, berbeda dengan gunung-gunung lain yang selalu dijadikan tempat tinggal orang-orang yang bertani di lareng gunung, akan tetapi gunung Wilis sunyi tidak ada dusunnya. Betapapun juga, hal ini malah menyenangkan hati mereka berdua karena terutama sekali endang pati brotos selalu menghendaki kesunyian dan menghindari pertemuan dengan orang-orang lain. Apalagi pemandangan di Gunung Wilis amat indahnya, hawanya sejuk dan tanahnya amat subur, terbukti dengan padatnya tetumbuhan beraneka warna. Kita mengasuh di sini dulu, ningsih, setia ningsih mengangguk. Ketika endang pati brotos duduk bersilah di bawah pohon jeruk yang teduh, mulai mengheningkan cipta untuk bersama di seperti yang selalu dilakukan wanita sakti ini tiap kali beristirahat untuk memulihkan tenaga, setia ningsih pergi mencari air yang banyak terdapat di sekitar lareng, yaitu air yang memancar keluar dari celah-celah batu. Airnya jernih dan dingin sekali, yang ditampungnya dengan dua buah batok kelapa yang sengaja mereka buat di tengah perjalanan setelah meletakkan sebatok air jernel di depan ayundahnya dan dia sendiri minum sedikit air untuk membasai kerongkongannya yang kering, setia ningsih juga meniru ayundahnya, duduk bersilah melepaskan lelah. Sikap duduk mereka itu adalah yang disebut pademasana atau sikap duduk bentuk bunga teratai. Duduk bersilah dengan kedua kaki tertumpang di paha masing-masing, kedua tangan telentang dan terletak di antara kedua tumit, di bawah pusar, tulang punggung dari kepala sampai ke pinggul tegak lurus. Duduk dengan sikap seperti ini lalu mengatur pernapasan sesuai dengan ajaran pranayama, sebentar saja dapat menyehatkan tubuh dan memulihkan tengah kembali. Kedua orang kakak beradik ini sama sekali tidak tahu bahwa semenjak tadi ketika mereka mulai mendaki dari kaki gunung, gerak-gerik mereka selalu diikuti oleh peluhan pasang metu yang mengintai dari atas. Dan kini, setelah mereka duduk melepas lelah, hanya Endang Pati Broto yang tahu bahwa ada orang-orang yang berindap-indap menyelinap di antara pohon-pohon mendekati tempat mereka mengasuh, akan tetapi Endang Pati Broto masih duduk diam melanjutkan sama dinyat tanpa memperhatikan gerakan orang-orang itu. Setia Ningsih tidak tahu dan masih tekun dalam sama di, makin lama makin halus keluar masuknya nafas dari lubang hidungnya dan makin tenang bayangan pada wajahnya yang cantik. Endang Pati Broto biarpun dengan ketajaman pandangan dan pendengarannya dapat mengetahui kedatangan puluhan orang itu, namun ia tidak dapat menduga siapa mereka. Ia tidak tahu bahwa Gunung Wilis dihuni oleh segerombolan perampok yang sudah bertahun-tahun merajai pegunungan ini dan menyebut diri mereka Gerombolan Wilis. Gerombolan ini besar juga jumlahnya, kurang lebih seratus orang dan mereka membentuk sebuah perkampungan perampok di dekat puncak, di mana para perampok ini hidup dengan keluarga mereka. Pekerjaan mereka selain bertani dan memburu binatang hutan, juga merampok. Siapa saja yang lewat di wilayah Wilis, tentu menjadi korban perampok, bahkan kadang-kadang mereka tidak segan-segan untuk menyerbu kampung yang berdekatan sehingga lama-lama tidak ada lagi orang berani tinggal di sekitar daerah Wilis. Inilah sebabnya mengapa pegunungan ini begitu sunyi, tidak ada dusunnya. Gerombolan Wilis ini dipimpin oleh tiga orang bersaudara yang semenjak merajai Wilis lalu menyebut diri mereka sebagai Liman Wilis, Lembu Wilis, dan Nogo Wilis. L3 orang kakak beradik ini usianya sudah empat puluhan lebih, dan mereka terkenal memiliki ilmu kepandayan tinggi, memiliki kedikdayaan dan kekebalan sehingga beberapa tahun kemudian, nama Gerombolan Wilis amat terkenal dan ditakuti orang. Ketika mendapat pelaporan para penjaga di kaki gunung bahwa ada dua orang wanita mendaki gunung, tiga orang kepala Gerombolan ini terheran-heran dan memberi perintah agar mendiamkan saja dua orang wanita itu mendaki karena mereka bertiga hendak menyaksikan sendiri siapa gerangan dua orang wanita yang amat berani itu. Sedangkan puluhan orang pria masih akan berpikir-pikir dahulu sebelum mendaki Wilis, bagaimana kini ada dua orang wanita tanpa pengawal berani naik. Keluarlah tiga orang kepala rambok ini dari pondok mereka dan diam-diam mereka ikut mengintai. Alangkah kagum hati mereka ketika mendapat kenyataan bahwa yang mendaki gunung mereka itu seorang wanita yang luar biasa cantiknya, seperti Seng Batari Komaratif sendiri, berusia paling banyak 30 tahun, bersama seorang gadis cilik belasan tahun yang juga cantik jelita sukar dicari keduanya. Mereka bertiga melongo. Sebagai orang-orang kasar, belum pernah mereka menyaksikan kecantikan wanita yang bagi mereka tampak agung itu. Akan tetapi ketika mereka melihat betapa dua orang wanita itu beristirahat dan duduk bersama di, mereka makin bengong terlongong. Sebagai orang-orang yang telah mempelajari ilmu kesaktian, tentu saja mereka mengenal sikap duduk dua orang wanita itu dan dapat menduga bahwa dua orang wanita itu tentu bukan wanita-wanita sembarangan atau wanita-wanita lemah. Karena inilah maka Liman Willis yang tertua di antara tiga kepala rampok, memberi isyarat agar anak buahnya jangan turun tangan secara kasar. Kemudian ia memberi isyarat lagi. Bergeraklah anak buahnya melakukan pengurungan sehingga tempat di mana dua orang wanita itu duduk bersama ditelah dikelilingi barisan perampok yang jumlahnya hampir seratus orang, terdiri dari laki-laki yang bertubuh kuat-kuat dan sudah biasa berkelahi. Sekali lagi Liman Willis memberi isyarat dan majulah para perampok itu, memperkecil lingkaran dan keluar dari tempat, persembunyiannya, juga mereka kini bebas mengeluarkan suara endang pati beroto tentu saja dapat mengetahui semua gerakan ini biarpun kedua matanya masih diperjamkan. Dengan ketajaman pendengarannya saja, ia sudah dapat mengikuti seluruh gerakan mereka. Setia ningsih mendengar gerakan dan suara mereka, maka gadis cilik ini membuka kedua matanya. Betapapun tenang wataknya, gadis cilik ini terkejut juga ketika memandang ke sekeliling dan melihat puluhan laki-laki tinggi besar kasar, rata-rata berowok, berpakaian serba hijau semua, di pinggang mereka tergantung bermacam-macam senjata tajam, dipimpin oleh tiga orang laki-laki tinggi besar, telah mengurung tempat itu. Anak perempuan ini melirik ayundanya dan melihat ayundanya masih duduk bersama di dengan tenang sekali, kedua matu diperjamkan. Ia menjadi tenang kembali menyaksikan sikap ayundanya, dan tahu bahwa ayundanya menghendaki dia melayani orang-orang yang datang mengganggu mereka ini. Tenang-tenang saja setia ningsih bangkit berdiri, mengebut-ngebut kainnya dari tanah debu, kemudian baru ia mengangkat muka menghadapi tiga orang laki-laki tinggi besar yang ia dapat diduga tentulah pimpinan mereka karena tiga orang laki-laki ini biar hijau, namun pakaian mereka lebih mewah dan sikap mereka juga membayangkan kepemimpinan. Pula, mereka bertiga itulah yang berdiri, paling dekat, sedangkan puluhan orang yang lain hanya berjajar dalam barisan mengurung sambil menyeringai dan bersikap menanti perintah. Setia ningsih melangkah maju tiga tindak sampai ia berdiri berhadapan dengan tiga orang pimpinan gerombolan wilis itu. Setelah memandang penuh seldi dengan sepasang matanya yang tajam bersinar, berkatalah setia ningsih, suaranya lantang, sikapnya angkuh, jangankan kelihatan gentar, bahkan seperti orang memandang rendah, siapakah Handika bertiga ini? Dan apa sebabnya Handika memimpin anak buah Handika mengurung tempat ini dan mengganggu aku dan ayundaku yang sedang beristirahat sejenak tiga orang kepala rampok itu melono. Sungguh tak pernah mereka sangka akan mendengar teguran yang keluar demikian tenangnya dari mulut bocah ini. Kemudian mereka bertiga saling pandang dan tak dapat menahan ketawa mereka, huah ha ha ha. Toblis-toblis luar biasa sekali bocah ini. Begini muda, masih kanak-kanak sudah membayangkan kecantikan seperti bida dari kahyangan, dan keberaniannya seperti seekor singa betina. Anak baik, bocah denok ayu, calon putri pilihan yang patut menjadi garwaku, istriku, siapakah namamu cahayu, anak cantik kata Liman Willis sambil tersenyum-senyum ramah dan wajah yang penuh berwok itu berseri-seri, kemudian ia menuding ke arah hindang patri broto dan melanjutkan pertanyaannya, dan siapakah wanita cantik jelita seperti Seng Hyang Komaratih itu? Siapa namanya, mau pergi kemana, dan apa keperluannya datang ke gunung? Willis Setia Ning Si mengerutkan alisnya yang kecil hitam, matanya menyinarkan kemarahan, kepalanya dikedikan, tubuhnya ditegakan, tangan kiri bertolak pinggang dan telunjuk tangan kanan menuding ke arah muka Liman Willis. Eh, pamantual mengapa engkau begini tidak tahu tata susila? Kalianlah yang lebih dahulu mengganggu kami yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kalian, maka sudah semestinya kalau kalian mengaku siapa kalian ini dan mengapa mengganggu kami berdua. Jawablah pertanyaanku, kalau kalian tidak mau menjawab, lebih baik lekas pergi dan jangan ganggu kami sebelum terlambat. Heheheheh, bocah yang berhati singa. Sebelum terlambat katamu, Apa maksudmu? Tanya Lem Willis yang juga kagum menyaksikan ketabahan setia ningsih, sambil mendekat. Karena kalau Ayundaku sampai marah dan bangkit, kalian takkan dapat mencari tempat untuk menyembunyikan nyawa kalian. Lebabobabo, bocah sombong sekali Nogowilis membentak. Di antara tiga orang bersaudara ini, Nogowilis yang termuda dan yang paling berangasan, pemarah. Kau mundur dan suruhlah Ayundamu maju. Aku enggan melawan anak-anak usaha, Adi Nogo, sabarlah. Anak ini menarik sekali, dan aku yakin dia ini bukan bocah sembarangan, kata Liman Willis menyabarkan adiknya lalu menghadapi setia ningsih lagi, sikapnya masih ramah dan sabar. Eh, perawan cilik yang berani mati, biarlah engkau mengenal kami. Aku adalah Liman Willis, dia adikku Lembe Willis dan yang itu adik Bungsu Nogowilis. Kami bertiga kakak beradik yang menjadi pimpinan dari gerombolan Willis yang sudah kodang kau nang-onang, terkenal sekali, di segeni kawan ditakuti lawan. Gunung Willis dan wilayahnya adalah tempat kekuasaan kami, siapapun tidak boleh lewat sebelum mendapat izin dari kami. Pagi hari ini kalian berdua lewat daerah kami, tentu saja merupakan pelanggaran. Akan tetapi, karena engkau begini tabah dan ayundamu begitu cantik jelita, biarlah kami ampunkan kalian asalkan kalian suka tinggal bersama kami, menjadi keluarga kami. Hahaha mem, wawasanmu lancang sekali, Liman Willis. Engkau kira kami ini orang macam apa untuk kau jadikan anggauta keluargamu? Sudahlah, lebih baik menyingkir dari sini dan biarkan kami melanjutkan perjalanan. Waduh-waduh, sombongnya Nogo Willis mementak lagi. Kakang Liman, kok sabar-sabarnya itu, lho? Biarku pondong dan ciumi mulutnya biar diakapok dan tidak membuka mulut lebar lagi. Hahaha. Sabar, sabar, Adi Nogo. Masa kita harus bertengkar dan bertanding melawan perawan cilik? Alangkah memalukan. Eh, perawan cilik, kau panggil saja Ayundamu biar dia yang bicara dengan kami, Setia Ningsih menoleh ke arah hendang pati broto yang masih samadhi, lalu ia menggoyang kepala keras-keras. Tidak, Ayunda sedang samadhi, tidak boleh diganggu biar aku yang membangunkannya kata Lembo Willis yang sudah melangkah maju. Tahan tanda seru sekali meloncat, tubuh Setia Ningsih berkelebat dan sudah berada di depan Lembo Willis, menghadang dengan keris di tangan kanan. Siapapun tidak boleh mengganggu Ayunda, kecuali melalui mayatku Lembo Willis mundur sampai tiga langkah dengan metu, terbelalak. Demikian heran dan kagum hatinya sampai ia melongo, tak dapat bicara. Liman Willis juga kagum sekali, lalu menarik tangan Lembo Willis mundur. Biarlah kita coba dia, Adi Lembo. Heh, Dayun, kau majulah dan coba kau layani. Perawan cilik ini bertanding seorang laki-laki tinggi besar akan tetapi masih muda, rambutnya panjang riap-riapan meloncat maju dari dalam barisan perampok. Dia ini anak buah perampok, akan tetapi merupakan seorang yang kuat dan menjadi pembantu utama tiga orang pimpinan itu. Dayun melangkah maju, tersenyum menyeringai lebar. Wah, kakang Mas Liman Willis, betapa memalukan melawan seorang bocah, apalagi kalau dia perempuan dan begini halus tanda seru. Hehehe huah, tak usah banyak cerwet. Kau ujilah dia, ingin aku melihat apakah dia setangkas mulutnya. Akan tetapi cukup kalau kau merobohkan dia, jangan sampai melukai dia. Sayang kalau terluka, begitu denok baiklah Dayun melangkah maju menghadapi setia ningsih yang memandangnya dengan marah. Marilah bocah ayu, mari kita main-main sebentar. Kau tusukanlah kerismu yang sebesar daun padi itu ke dadaku ini. Nah, ku buka dadaku, tusuklah, sayang. Hehehe Dayun dan membusung kuat sekali. Setia ningsih tidak menjawab, melainkan menyarungkan kerisnya kembali. Eh eh, kau, kau menyimpan kembali kerismu. Hahaha, jadi engkau takut dan mengaku kalah, mens. Bagus, lebih baik begitu dan, awu ugatubuh Dayun yang tadinya bicara sambil tertawa itu terpelanting di barngi teriakannya. Ketiga setia ningsih setelah menyimpan kerisnya tadi lalu menampar dadanya dengan pukulan tangan yang disertai Aji Petit Nogo. Biarpun baru berusia 11 tahun, namun setia ningsih telah menerima gemblengan ibunya semenjak kecil, dan kalau diingat ibunya adalah wanita sakti karti kosari, maka tidaklah mengherankan kalau tamparannya tadi membuat Dayun terpelanting dengan dada serasa remuk memasang lagak, membusungkan dadanya yang berbulu manusia sombong. Baru ditampar saja sudah roboh, apalagi kalau ditusuk keris. Bangkitlah kata setia ningsih yang berdiri tegak dengan sikap gagah. Semua metu melongot, terutama sekali metu ketiga orang kepala rampok itu. Mereka tahu bahwa biarpun dalam hal kesaktian Dayun belum seberapa, namun Dayun termasuk seorang yang kuat sehingga kalau hanya pukulan seorang laki-laki dewasa saja mengenai dadanya, tentu akan dapat ditahannya. Akan tetapi bagaimana sekarang tamparan tangan anak kecil perempuan itu dapat merobohkannya? Dayun meringis dan menggosok-gosok dadanya, napasnya menjadi sesak seperti orang kumat penyakit menginya, kemudian ia bangkit berdiri dengan muka sebentar pucat sebentar merah. Kakang Liman Willis, perkenankan aku menghajar bocah setan ini dengusnya. Liman Willis yang kini yakin benar bahwa anak perempuan ini memiliki kesaktian tinggi, mengangguk dengan pandang matu, tak pernah pindah dari setia ningsih. Setelah mendapat perkenan dari Liman Willis, Dayun menggereng seperti seekor harimau marah, kemudian ia mengembangkan kedua lengannya yang besar panjang dan berbulu, dengan jari-jari tangan yang sebesar pisang raja itu ia menubruk, maksudnya hendak mencengkeram dan memeluk tubuh anak perempuan itu. Iih-ih Dayun terhuyung karena ia telah menubruk angin kosong, sedangkan setia ningsih tadi telah melesat sambil berseru nyaring, menggunakan Aji Bayu Tantra seperti ajaran mendiang ibundanya. Aji Bayu Tantra adalah Aji keringanan tubuh yang membuat gerakannya menjadi gesit sekali, cepat dan seperti terbang saja ketika ia mengelak dan meloncat menghindarkan cengkeraman lawan. Akan tetapi, karena tadi merasa ngeri juga menyaksikan sikap lawan yang hendak memeluknya, setia ningsih meloncat terlalu jauh sehingga kini kembali ia berdiri tegak menghadapi Dayun yang sudah membalikan tubuh, mengembangkan kedua lengan, melangkah perlahan-lahan seperti seekor monyet besar menari. He-engg, kemana kau hendak lari kembali Dayun menubruk, lebih cepat daripada tadi? Setia ningsih yang cerdik kini masih tetap mengerahkan Aji Bayu Tantra, akan tetapi bukan untuk meloncat jauh menghindarkan diri, melainkan ia menggunakan keringanan tubuhnya untuk menyelingap melalui bawah lengan kiri lawan yang menyambar sehingga kembali Dayun menubruk angin. Sebelum Dayun sempat membalikan tubuh, setia ningsih sudah mendahulunya, melompat ke atas mengayun tangan dan Plak tengkuk Dayun sudah dipukulnya dengan jari-jari tangan yang mengandung Aji Petit Nogo. Aduh, Toba A'at Idayun terjungkal dan bergulingan, mengeluarkan suara seperti orang menangis sambil merabah-rabah tengkuknya yang serasa patah-patah. Kembali semua anak buah gerombolan memandang dengan matuh, terbelalak. Mereka terlalu heran dan kagum sehingga melongo, dan ada yang mengeluarkan seruan-seruan kaget. Akan tetapi Dayun mempunyai tubuh yang kuat, di samping itu, memang tenaga setia ningsih yang baru berusia 11 tahun itu belum cukup kuat untuk merobohkan seorang laki-laki tinggi besar seperti Dayun. Maka sebentar saja Dayun sudah bangkit berdiri lagi dan sekali tangan kanannya bergerak, ia telah mencabut goloknya, sebuah golok yang besar, tebal dan amat kuat, lagi mengkilap saking tajamnya. Dia mengamangkan golok ini dengan sikap menakutkan sekali sambil melangkah maju menghampiri lawannya, mukanya beringas dan penuh kemarahan. Kali ini ia tidak minta perkenan lagi dari pemimpinnya, dan sebaliknya tiga orang pimpinan gerombolan Wills itu pun tidak mencegahnya. Melihat lawannya datang lagi membawa golok, setia ningsih tidak menjadi gentar. Bahkan ia marah sekali dan tangan kanannya sudah mencabut kerisnya, tangan kiri yang sudah diisi Aji Petit Nogo siap dikembangkan. Matanya yang jeli dan bagus itu menatap lawan dan mengikuti gerak-geriknya tanpa berkedip. Pada saat itu, telinga setia ningsih mendengar suara bisikan yang jelas sekali, dan ia mengenal suara ayundanya, endang pati broto, yang berkata lirih, ningsih, jangan bunuh dia. Setia ningsih tidak heran menyaksikan kesaktian luar belasa ayundanya ini. Biarpun tidak sekuat ayundanya, mendiang ibunya juga dapat mengirim suara dari jauh seperti itu, yang dapat dilakukan hanya dengan dasar tenaga sakti yang sudah hamat kuat. Pada saat itu, dayun menggereng keras, goloknya terayun, tampak sinar golok berkilau, disusul suara angin menyambar. Setia ningsih hanya menggeser kaki dan menundukan kepala, namun gerakan ini sudah cukup membuat sambaran golok ke arah lehernya tidak mengenai sasaran. Dayun penasaran sekali, juga makin kaget. Goloknya yang membabat angin kosong itulah putar membalik dan kini sudah menyambar lagi, bukan merupakan bacokan melainkan menyerang dengan tusukan ke arah dada setia ningsih dengan kecepatan seperti anak panah menyambar dan kekuatan serudukan tanduk seekor banteng. Semua orang menata nafas, karena biarpun gadis cilik itu adalah lawan dari teman mereka dayun, namun mereka semua tentu saja tidak menganggapnya sebagai musuh. Wuuut, cus, plak tanda seru. Aduh tanda seru cepat sekali terjadinya gebrakan itu. Ketika golok menyambar ke arah dada, setia ningsih tidak merubah kedudukan kakinya, melainkan cepat ia berjongkok sehingga golok lawan meluncur lewat di atas kepalanya. Pada saat itu, kerisnya cepat menusup pangkal lengan kanan dayun, sedangkan tangan kirinya yang sudah siap itu menampar lutut. Tak dapat dicegah lagi, golok terlepas dari tangan dayun dan tubuh yang tinggi besar itu terguling leboh, tak dapat bangun berdiri lagi karena selain pangkal lengan kanannya terluka tusukan keris, juga sambungan lutut kanannya terlepas. Ia hanya dapat mengerang kesakitan, tangan kanan memegang lutut, tangan kiri merabah luka di pangkal lengan. Rasa heran dan kagum dari para anak buah gerombolan Willis berubah menjadi kemarahan ketika mereka menyaksikan robohnya dayun dalam keadaan terluka. Segera mereka maju mengepung setia ningsih tanpa menanti komando lagi, masing-masing mencabut senjata, hendak mengeroyok anak perempuan yang luar biasa itu. Akan tetapi pada saat itu terdengar seruan nyaring, tikus-tikus tak tahu diri maka tampaklah bayangan berkelebat, amat cepat sehingga sukar diikuti pandangan mata, apalagi oleh mereka yang mengurung terdekat karena tiba-tiba saja mata mereka menjadi gelap, tampak seribu bintang dikala kepala mereka seperti meledak dan nanar seketika. Dalam waktu sekejap metu 20 orang lebih, yaitu mereka yang mengurung paling dekat dengan setia ningsih, telah roboh, senjata mereka berterbangan ke sana-sini dan mereka mengaduh-aduh, memegangi kepala dan dada. Ketika tiga pimpinan gerombolan Willis memandang terbelalak, kiranya wanita cantik jelita yang tadi duduk bersama di, kini telah berdiri di dekat bocah itu, berdiri tegak dan memandang kesekeliling dengan senyum manis mengejek, metu bersinar-sinar dan suaranya nyaring penuhi bawah ketika berkata, Hayoh, siapa lagi yang berani boleh maju? Kalian ini tikus-tikus tak tahu diri. Kalau adikku menghendaki, dia ini sudah menggeletak mampus dengan perut robek, dan kalau aku menghendaki, likuran, 20 lebih, orang ini sudah menggeletak mampus dengan kepala remuk dan dada pecah babo-babo. Wanita yang sepak terjangnya seperti halilintar menyambar-nyambar, sumbarmu seakan-akan dapat menjebol puncak gunung Wens. Apakah yang adikku kehendaki maka adikku mengacau di wilayah kami tanya liman wilis dengan suara menggeletak, sedangkan anak buahnya dengan hati gentar hanya dari lingkaran yang makin menjauh, giris hati mereka menyaksikan tandang endang pati broto yang luar biasa tadi. Endang pati broto menoleh dan menghadapi liman wilis. Bukan kami kakak beradik yang mengacau, melainkan kalian yang tidak tahu diri. Dengar bal, baik, kalian gerombolan wilis, aku dan adikku suka sekali dengan keadaan di sini dan hendak menetap, tinggal di puncak gunung Wels. Kalian harus bersedia melayani kami sebagai pimpinan kalian kalau hendak tinggal di daerah Wels, kalau tidak, lebih baik kalian sekarang juga melenggat semua dari sini, karena sekali lagi berani mengganggu kami, sudah pasti kalian akan kubunuh dan kulempar-lemparkan ke dalam jurang menjadi makanan serigala dan burung gagak waduh-waduh. Bukan main sumbarmu, wanita perkasa. Ketahuilah, kami bertiga kakak beradik wilis. Kalau kau dapat mengalahkan kami bertiga, barulah akan kami bertimbangkan ucapanmu tadi kata pula liman wilis menantang. Kepala gerombolan ini tadi sudah menyaksikan sepak terjang endang pati broto dan ia sudah cukup maklum bahwa wanita cantik yang berdiri tegak di depannya ini adalah seorang yang sakti mandraguna. Namun tentu saja dia dan adik-adiknya tidak akan mengalah begitu saja. Bagus! Majulah kalian bertiga, atau boleh ditambah seluruh gerombolanmu, aku tidak akan undur selangkah jawa pendang pati broto sambil berdiri tegak, siap menanti pengeroyokan dengan kedua tangan kosong. Setia Ning Si sudah melangkah mundur, tidak mau mengganggu ayundanya, berdiri di pinggiran dengan keris siap di tangan. Heh, wanita perkasa, jangan bersombong. Betapapun juga, kami liman wilis, lembu wilis, dan nogo wilis bukanlah laki-laki pengecut. Kau kalahkan dulu kami kakak beradik bertiga, baru kita bicara lagi bentak liman wilis yang marah juga mendengar tantangan endang pati broto. Dia sudah mencabut geloknya, demikian pula kedua adiknya, lalu membentak lagi, keluarkan senjatamu, wanita perkasa endang pati broto tersenyum, di dalam hatinya girang melihat bahwa tiga orang kepala gerombolan ini biarpun orang-orang kasar, namun memiliki sifat gagah sehingga tidak sia-sialah dia dan setia ningsih mengampuni dan tidak membunuh anak buah mereka. Untuk menghadapi tiga batang golokmu, tidak perlu aku bersenjata, liman wilis. Kalian majulah ucapan ini menambah kemarahan tiga orang kepala gerombolan itu. Sambil mengeluarkan bentakan hebat, liman wilis sudah menerjang maju, diikuti oleh kedua orang adiknya dalam detik-detik berikutnya. Serangan mereka luar biasa cepatnya, dan suara berdesing yang keluar dari tiga batang golok itu membuktikan bahwa ketiganya memiliki tenaga yang amat besar. Setia ningsih yang sudah mempelajari ilmu silat, dapat mengerti akan kedikdayaan mereka dan diam-diam ia menjadi khawatir sekali, memandang dengan metu, terbelalak sambil menggigit bibir, siap untuk nekat menerjang kalau sampai ayundanya terdesak. Maklumlah, anak ini biarpun sudah mendengar dari mendiang ibunya akan kesaktian ayundanya, namun belum pernah ia menyaksikannya dengan metu sendiri. Tadi sekelebatanlah menyaksikan amukan ayundanya yang dalam sekejap metu saja merobohkan likuran orang, dan karena gerakan endang pati beroto terlampau cepat, ia hanya mendapat bukti bahwa ayundanya telah menguasai ilmu bergerak cepat, yaitu ajibayu tantra sampai mendekati kesempurnaan. Hanya rakandanya terjolak sono saja yang agaknya mampu menandingi gerak cepat seperti itu tadi, memang hebat bukan main sepak terjang endang pati beroto ketika ia dikeroyok tiga orang kepala rampok itu. Wanita muda ini sedang mengandung dan ia bertangan kosong saja, akan tetapi tiga orang kepala rampok yang bertenaga besar itu sama sekal tidak berdaya menghadapi kecepatan gerak endang pati beroto yang seolah-olah merupakan seekor burung garuda bertina yang marah dan menyambar-nyambar dasyat. Liman Willis, orang pertama dari ketiga kepala rampok itu, merasa yakin benar bahwa mereka berhadapan dengan seorang wanita yang memiliki kesaktian luar biasa, maka ia berlaku hati-hati dan tidak berani berlaku lengah atau menyerang secara sembrono. Tidak demikian dengan Nogo Willis dan Lem Willis. Kedua orang laki-laki tinggi besar ini menjadi penasaran betul. Mereka bertiga terkenal sebagai tokoh-tokoh gagah perkasa yang jarang menemui tanding, ditakuti semua orang. Kini mereka mengeroyok seorang wanita yang halus gerak-geriknya, bertangan kosong. Masa mereka akan kalah? Rasa penasaran membuat gerakan mereka menjadi beringas dan liar, seperti singa-singa kelaparan. Nogo Willis dan Lem Willis menggerakkan golok, menyerbu dari kanan-kiri dengan suara menggereng menyeramkan. Golok mereka sampai mengeluarkan suara berdesing dari kanan-kiri. Ada pun Liman Willis yang melihat kenekatan kedua orang adiknya, bersiap dengan goloknya untuk mencari kesempatan baik merobohkan lawan tangguh ini. Endang Pati Broto merasa kesal hatinya. Kalau ia menghendaki, dengan hantaman-hantaman mau tentu sejak tadi ia telah mampu merobohkan ketiga orang lawannya. Akan tetapi ia tidak menghendaki kematian mereka. Orang-orang kasar ini harus ditundukan karena mereka akan dapat menjadi pembantu-pembantu yang baik. Inilah sebabnya mengapa Endang Pati Broto tidak segera merobohkan mereka. Maka dan sekarang, melihat betapa dua orang kepala rampok dengan nekat menerjangnya dari kanan-kiri, ia mendapat kesempatan baiklah sengaja berlaku lambat, seolah-olah membiarkan dua batang golok dari kanan-kiri itu menggunting tubuhnya. Akan tetapi pada detik terakhir, tiba-tiba tubuhnya menyelinap secepat kilat ke belakang, sehingga tak dapat dicegah lagi dua batang golok dari kanan-kiri saling bertemu di udara. Keringge tanda seru keras sekali pertemuan kedua batang golok itu sehingga munkratlah bunga api dan dua batang golok itu terlepas dari pegangan tangan kedua orang kepala rampok. Kakak beradik ini memiliki tenaga yang seimbang dan karena tadi mereka mengeluarkan seluruh tenaga, maka begitu kedua batang golok bertemu, mereka merasa betapa lengan kanan mereka lumpuh dan tidak kuat memegang golok masing-masing. Pada saat mereka menjadi kaget dan menyesal mengapa golok mereka beradu dengan golok saudara sendiri, tiba-tiba Nogo Willis dan Lembu Willis berteriak keras, merasa kepala mereka disambar petir yang membuat kepala terasa panas dan pening, metu berkunang dan bumi yang diinjak serasa berputaran. Mereka terhuyung, mempertahankan diri, namun tidak kuat dan akhirnya kedua orang kepala rampok yang kuat ini roboh terguling, memegangi kepala yang kena tampar Aji Petit Nogo tadi sambil mengerang kesakitan. Liman Willis cepat menyerbu, membacokan goloknya ke arah kepala endang pati beroto. Wanita sakti ini tidak bergerak dari tempatnya, berdiri tegak dan begitu golok meluncur datang, ia hanya miringkan tubuh dan dari arah samping, tangan kirinya dengan jari-jari penuh Aji Petit Nogo menyambar ke arah golok. Krak golok di tangan Liman Willis itu tinggal sepotong, patah terkena tangkisan Aji Petit Nogo. Liman Willis terbelalak kaget, heran dan kagum. Ia membuang sisa goloknya, menoleh ke arah kedua orang adiknya yang sudah bangun dan duduk melonggo menyaksikan kekalahan kakak mereka, kemurlan membungkuk-bungkuk memberi hormat kepada endang pati beroto sambil berkata, kepandaian Andika memang hebat, kami mengaku kalah. Wanita perkasa, kalau boleh kami mengetahui, siapakah gerangan Andika namaku endang pati beroto dan ini adikku setia ningsih, mendengar disebutnya nama ini, tiga orang kepala rampok, dan juga anak buah mereka, mengeluarkan seruan kaget dan memandang dengan matuh, terbelalak. Endang pati beroto, seno pati puteri dan juga puteri mantu jenggala yang sakti mandraguna dan telah mengegerukan jagad, dunia, itu. Endang pati beroto tersenyum asam, lalu mengangguk. Bekas seno pati dan bekas puteri mantu jenggala, sekarang tidak lagi. Sekarang aku menjadi pemilik gunung wilis dan kalian menjadi anak buahku. Ataukah, kalian tidak mau dan lebih baik ninggat pergi dari sini? Liman wilis dan kedua orang adiknya sudah menjatuhkan diri berlutut dan menyembah endang pati beroto. Demikian pula semua anak buah perampok sudah menjatuhkan diri berlutut. Liman wilis mewakili semua temannya berkata, Harap paduka suka memberi ampun kepada kami semua. Sungguh kami tidak menyangka bahwa paduka adalah Gusti Puteri Endang pati beroto yang sudah terkenal sejak dahulu. Kalau memang paduka berkenan hendak berdiam di wilis, tentu saja kami siap untuk mentaati segala perintah paduka dan kami menyerahkan jiwa raga kami ke dalam kekuasaan paduka. Percayalah Gusti, kami gerombolan wilis bukanlah sembarangan perampok dan tahu akan arti setia, Endang pati beroto tersenyum girang, dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Bagus sekali, kakang liman wilis dan hatiku amat girang mendengar kesanggupan kalian. Ketahuilah kalian semua. Aku bersama adik kandungku ini sekarang tiada keluarga lagi dan seperti ku katakan tadi, aku senang sekali melihat keadaan gunung wilis, maka kami berdua mengambil keputusan untuk menetap di tempat ini. Kalau kalian suka menjadi anak buahku, baiklah. Aku akan tinggal di puncak, buatkan pondok untuk kami. Tempat ini akan ku namakan padepokan wilis yang wilayahnya meliputi seluruh daerah gunung wilis. Kalian semua adalah anak buah padepokan wilis, bukan gerombolan wilis lagi yang mulai saat ini ku bubarkan. Kalian bukan perampok-perampok dan aku bukan kepala rampok. Kalian mulai saat ini adalah satria-satria wilis yang tidak boleh merampok. Daerah wilis ini amat luas dan amat subur, kita dapat hidup bertani dan berburu binatang hutan. Penduduk pegunungan ini tidak boleh diganggu karena mereka adalah rakyat kita. Kita harus mengangkat padepokan wilis sehingga dunia akan tahu bahwa di sini adalah tempat tinggal orang-orang gagah perkasa. Kalian semua selain menjadi anak buah padepokan wilis, juga akan menerima gemblengan yang akan kuturunkan melalui ketiga kakang wilis. Mengerti semua orang bekas perampok yang jumlahnya hampir seratus orang itu bersorak gembira. Siapa orangnya tidak akan berbesar hati kalau sekaligus derajat mereka diangkat dari perampok menjadi satria. Beramai-ramai para bekas perampok ini lalu membangun padepokan untuk endang pati broto dan setia ningsih, juga membuat pondok-pondok untuk mereka di lareng bawah puncak. Kemudian mereka membuka hutan, mengerjakan sawah, mencangkul dan bercocok tanam. Mulai saat itu, lahirlah padepokan wilis di mana endang pati broto hidup dengan tenang dan tenteram bersama adik kandungnya, memimpin seratus orang laki-laki yang amar setia. Beberapa bulan kemudian, terlahir pula anak yang dikandung endang pati broto, seorang anak perempuan yang sehat dan mungil, yang tangisnya mengejutkan para laki-laki gagah anak buah padepokan wilis karena amat nyaring, yang rambutnya hitam panjang dan subur, dengan sepasang metu yang mengeluarkan sinar tajam sebagai tanda bahwa anak ini bukanlah anak biasa. Para anak buah padepokan wilis menyambut kelahiran anak ini dengan penuh kegembiraan, dengan pesta rok dan tari-tarian. Keluarga bekas perampok yang kini otomatis juga tinggal di lareng dan menjadi anggauta-anggauta padepokan wilis, menyelenggarakan pesta itu sehingga cukup meriah, dikunjungi pula oleh penduduk sekitar wilis yang tidak berapa banyak jumlahnya. Maka terlahirlah retno wilis, demikian nama anak itu. Retno wilis, anak gunung wilis, yang sejak kecil oleh ibunya telah diberi pakaian serbah hijau warnanya, sesuai dengan namanya dan tempat tinggalnya karena wilis berarti hijau OO0DW0O Sumintan menghadapi cermin, berhias sambil rengeng-rengeng, bersenandung. Hatinya merasa puas sekali dengan kemajuan-kemajuan yang dicapainya. Ia telah berhasil baik dengan bantuan Pangeran Kukutan yang menjadi pembantu amat setia. Ia maklum bahwa Kipatih Broto menggala dengan kawan-kawannya merupakan ancaman dan musuh berbahaya baginya. Namun, dengan bantuan Kukutan, ia telah mulai dapat menanam kecurigaan dan ketidakpercayaan Seng Prabu terhadap para pembesar ini. Beberapa hari yang lalu, rencananya bersama Kukutan telah berhasil baik sekali. Dua orang di antara pembantu Kipatih yang merupakan orang-orang kuat dan berbahaya, yaitu Adipati Wirabayu Mantu Kipatih Broto menggala dan Empu Adi Sastra, telah ditangkap dan dijebloskan dalam tahanan. Sumintan menatap bayangan wajahnya yang manis di dalam cermin. Digosok-gosoknya pipinya yang terhias tahil alat hitam kecil di sebelah kiri, di atas mulut, sampai kedua pipi yang halus itu menjadi kemerahan seperti jambu matang. Digerak-gerakan bibirnya sehingga dapat membentuk mulut yang menggairahkan, bibir yang menantang dan yang ia tahu akan menundukkan hati Seng Prabu. Diaturnya Sinom, anak rambut, didahi dan depan telinga. Rambutnya yang hitam panjang itu disanggul lepas-lepas di belakang tengkuk, seperti lingkaran ular yang malas, dan dihias bunga melati setelah ia gosok dengan sari kembang melati sehingga berbau harum wangi. Bunga air mawar yang tadi ia pakai untuk mandi dan mencuci tubuh, membuat tubuhnya berbau sedap dan segar seperti setangkai mawar yang semerbaka harum. Sumintan tersenyum, mengagumi wajahnya sendiri di dalam cermin, lalu melirik ke arah tubuhnya dengan pandang macu bangga. Memang tubuhnya patut dibanggakan, tubuhnya yang muda, belum 20 tahun, padat dan amat dikagumi Seng Prabu. Ia tersenyum lagi penuh kebanggaan dan kepuasan, lalu menarik kain penutup buah dada agak ke bawah agar lebih banyak lagi bagian buah dada yang sebelah atas tampak. Kali ini ia harus benar-benar mempergunakan seluruh keindahan wajah dan tubuhnya untuk mengalahkan Seng Prabu, untuk mencapai tujuannya. Ia harus dapat membuat Seng Prabu mabuk, lebih mabuk daripada yang sudah-sudah agar segala yang dimintanya akan dikabulkan. Sumintan bangkit berdiri. Kini tampak betapa tubuhnya benar-benar amat menggerahkan. Tinggi semampai dengan lekuk lengkung sempurna, padat berisi, semua bagian tampak halus lunak namun mengkal berisi seperti buah magam muda matang ati. Sekali lagi ia meneliti keadaan dirinya, memandangan bayangan tubuhnya dari segala jurusan, berputaran di depan cermin, lalu ia tersenyum puas dan bertepuk tangan memberi isyarat kepada pada abdinya bahwa mereka kini boleh memasuki kamarnya. Tiga orang emban yang muda-muda dan cantik-cantik akan tetapi kelihatan sederhana kalau dibandingkan dengan sumintan yang gemilang, memasuki kamar itu dengan langkah gemulai dengan tersenyum-senyum genit. Mereka itu tanpa diperintah lalu sibuk mengelilingi junjungan mereka, ada yang membetulkan letak kain, ada yang hendak memperbaiki letak rambut dan mulut mereka memuji-muji dengan sikap menjilat. Hish, jangan lancang. Rambut dan riasanku sudah baik semua, jangan diganggu. Kalian ini merusak saja, selera kalian mana cocok dengan seleraku. Sumintan adalah bekas seorang emban, abdi dalam mendiang pangeran Panji Rawit dan istrinya. Karena inilah agaknya maka setelah kini menduduki tempat tinggi di samping Seng Prabu, ia masih belum dapat melenyapkan sifatnya yang suka bersendau gurau dengan para abdinya seperti terhadap kawan-kawan sendiri. Hal ini amat menyenangkan hati para abdinya yang membuat mereka makin cinta dan setia. Memang pandai sekali Sumintan mengambil hati para pembantunya. Para emban yang ditegur itu tersenyum-senyum dan melontarkan kata-kata pujian yang bukan penjilatan semata karena memang pada saat itu Sumintan tampak amat cantik manis menarik hati. Jumlah para emban yang mengabdi kepada Sumintan ada tujuh orang dan mereka ini kesemuanya telah bersumpah setia kepada Sumintan. Mereka ini pula yang tempoh hati telah membuat kesaksian palsu untuk menjatuhkan Putri Sekarmadu. Mereka yakin bahwa hidup mati mereka, suka duka mereka, bahagia sengsara mereka terletak di tangan Sumintan, oleh karena itu mereka amat setia dan ingin sehidup semati dengan junjungan ini yang mereka percaya penuh keyakinan pasti akan menanjak kedudukannya dan menjadi seorang yang paling berkuasa di jenggala kelak. Dengan demikian, nasib mereka pun sudah boleh dipastikan akan menjadi makin baik. Siapa tahu kelak mereka itu pun akan diangkat menjadi putri-putri yang terhormat seperti halnya Sumintan yang dahulu pun hanya seorang emban seperti mereka. Sudahlah, simpan segala puji-pujian itu untuk lain kali, emban. Lebih baik lekas kalian pergi menemui pengawal pribadi yang menjaga kamar peraduan Seng Prabu, katakan bahwa aku hendak menghadap Seng Prabu sekarang juga, tiga orang emban yang cantik itu tersenyum-senyum. Mereka selalu merasa girang kalau disuruh menemui para pengawal yang gagah-gagah dan ganteng-ganteng itu, dan kesempatan-kesempatan seperti itu tentu akan mereka pergunakan sebaik-baiknya untuk bersendau gurau dengan para pengawal. Berlari-larilah mereka seperti anak-anak nakal keluar dari kamar Sumintan untuk menyampaikan perintah junjungan mereka. Memang amat besar kekuasaan Sumintan. Belum pernah sebelumnya seorang istri selir dapat menghadap Seng Prabu begitu saja tanpa dipanggil, setiap saat yang dikehendakinya. Bahkan Seng Permaisuri sekalipun tidak pernah atau jarang sekali memergunakan kekuasaan seperti ini. Hebatnya, bukan hanya Seng Prabu sendiri yang selalu menurut dan menerima kunjungan selirnya ini dengan kedua tangan terbuka dan hati gembira, dalam keadaan bagaimanapun, juga para pengawal Seng Prabu tidak seorang pun berani membantah. Hal ini adalah berkat kecerdikan Sumintan yang merengek-rengek dan membujuk-bujuk Seng Prabu dengan alasan bahwa sejak peristiwa Sekarmadu, istana harus dijaga oleh pengawal-pengawal yang benar-benar dapat dipercaya dan untuk memilih para pengawal ini, ditunjuk pangeran kukutan yang setia oleh Sumintan. Dan seperti yang sudah-sudah, karena mabuk dalam pelukan dan belayan Sumintan, Seng Prabu meluluskan atau menyetujuinya. Kini para pengawal pribadi Seng Prabu adalah orang-orang pilihan pangeran kukutan dan sebagai anak buah pangeran itu, tentu saja dengan sendirinya mereka itu tunduk dan taat kepada Sumintan. Dan demikianlah, malam hari itu, biarpun bukan waktunya Seng Prabu memanggilnya, Sumintan memasuki kamar peraduan Seng Prabu dengan langkah perlahan. Para pengawal yang menjaga di luar, menelan ludah ketika melihat Seng Putri ini lewat. Para pelayan yang tadi melayani Seng Prabu, telah diperintahkan keluar dari kamar oleh Raja yang tua ini. Setiap kali selirnya yang tercinta ini datang, mendadak saja Seng Prabu yang tua itu seolah-olah kembali menjadi muda, dikuasai nafsu berahi. Tadi sebelum mendengar akan permintaan Sumintan untuk menghadap, Seng Prabu benar-benar menikmati masa tuanya, Seperti orang-orang tua yang lain dia suka duduk bermalasan di kursi yang lunak, dilayani para emban, dipijiti lengan dan kakinya, sambil makan hidangan yang serba lezat dan empuk tidak melelahkan mulut yang sudah hompong, mendengarkan emban bersenandung dengan suaranya yang merdu, kadang-kadang minum minuman yang hangat dicampuri jahe membuat tubuh terasa hangat dan enak, meramelek seperti seekor lembu menjerum, mendekap dalam lumpur. Akan tetapi begitu mendengar bahwa Sumintan akan datang, tiba-tiba saja si lembu berubah menjadi singa. Sinar mati yang tadinya tenang tentera meremelek, kini terbuka lebar, bersinar-sinar dan wajah yang tua itu berserip penuh nafsu. Dengan tak sabar Seng Prabu lalu menggunakan kata-kata dan isyarat, mengusir semua emban dan membersihkan semua bekas sidangan. Ia sendiri lalu duduk di kamar kosong, duduk di atas kursi empuk, memandang dengan penuh kegembiraan ke arah pintu, semua urat syaraf di tubuh menegang seperti biasanya kalau ia akan didekati Sumintan. Terima kasih. Terima kasih.